Sahabat Akademi Trainer Sahabat Akademi Trainer ketika berbicara di depan publik Ataupun di depan kamera misalkan Yang paling menantang itu bukanlah di tengah-tengah Ataupun bukan di akhir Yang paling menantang adalah di awal-awal Sahabat Akademi Trainer Kenapa? Karena disanalah penentuan Apakah kemudian kita itu Mau didengarkan secara Secara antusias Mau didengarkan secara fun Oleh audiens kita Sahabat Akademi Trainer Pernahkah Anda melihat ada orang itu ketika kemudian Atau mungkin Anda pernah merasakan sendiri mungkin ya Ketika ngomong di awal Baru ngomong nih Tiba-tiba zing Diam semua gitu kan Tiba-tiba semuanya khusyuk melihat ke bawah Bukan berzikir tapi melihat HP Tapi ada juga teman-teman Sahabat Akademi Trainer Pembicara-pembicara yang ketika di awal Itu dia bisa meng-grab audiens Bisa kemudian menarik perhatian para audiens Dengan kemudian sangat menarik Nah kita akan nonton bareng Sahabat Akademi Trainer Sebuah film Ataupun sebuah cuplikan Dari pelatihan Yang diisi oleh salah satu trainer Yang juga the most wanted trainer Seorang trainer perempuan Dan juga associate trainer Dari Akademi Trainer Namanya Mbak Agni Santi Mayangsari Atau biasa dipanggil dengan Mbak Maya Yuk kita lihat bareng-bareng Selamat siang teman-teman semua Nah teman-teman Di awal ini yang menarik ini Mbak Mayang mencoba untuk meng-grab audiensnya Dengan cara apa? Memberikan sebuah code Nah ini yang menarik ya Karena semakin code itu Kita ngasih Dan semakin Tidak umum Yang diberikan Itu orang akan kemudian tersentak Apalagi bahasa Inggris gitu kan Wah itu kemudian orang bisa tersentak Apa maksudnya seperti itu? Nah ini Salah satu Yang bisa kita pakai nih Untuk kemudian Mencari perhatian Meng-grab audiens kita Di awal-awal Agar mereka fokus nih Yang awalnya main HP Yang awalnya ngobrol Dengan teman-temannya Setelah kita ngasih code Langsung kemudian tertiam Dan fokusnya bisa dengan kita Kita terusin ya nontonnya ya Waalaikum Salam sejahtera untuk kita semua Um swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Bahagia sekali rasanya Kak Rangis yang ini Membersamai teman-teman Yang beberapa Banyak yang saya kenal Ini ada sahabat saya Yang paling atas chatnya ini Ada Mas Anwar Ini dari Kimia Pharma Bersama rombongan Jakarta Timur itu Terima kasih sudah bergabung Pak Anwar Ada Bu Ita juga Dari Mandem Thank you Ada Bu Ita dari Mandem Pokoknya Iya Bu Kalau mau cari yang glowing Glowing Nah itu cari yang dari Mandem Ada Mbak Riana juga ya Ada juga Dari Jinkes Bontang Ini ada Bu Mila Bu Jamila Suyuti Masya Allah Terima kasih Bu Ternyata bergabung ya Diam-diam Gak bilang ya Ternyata sudah ada disini Ada juga sahabat saya Ada Queen Darwati Ada Queen nih Seorang istri Solehah Masya Allah Dari Surabaya Ada teman saya dari Temanggung juga ini Ada Mas Umam Wah ada sahabat saya juga Dari yang punya Ranah Minang Kak Rani Ada Uda Maman Dan Unidia Bersama atas Pender kita ya Ada TRI-nya juga Jogja Aduh disebut satu-satu Kita gak kelar nanti ya Terima kasih banyak Pekanbaru Riau Surabaya Sudarjo Purwakerto Pulang Riau Jogja Tangsel Jakarta Bandung Dari Sabang sampai Merauke Pokoknya Alhamdulillah Bahagia banget Rasanya hari ini Kak Rani tadi berlebihan Kayaknya memperkenalkan Nah Sampai akribut Ini juga yang menarik nih Poin kedua yang kita bisa Belajar dari Mbak Mayang Mbak Mayang itu Teman-teman Kalau kita lihat ya Itu sampai kemudian Mencatat nih Sampai kemudian Paham banget Ini siapa di pesertanya Namanya siapa Institusinya dari mana Bahkan mungkin Kalau bisa Dipuji nih Dikasih apresiasi Bahkan Mbak Mayang juga tahu Ini daerah mana Asalnya Nah Itu yang bisa kita pakai nih Sahabat Akribut Tanya Untuk kemudian Meng-grip audiens Orang yang kemudian Awalnya mungkin acuh Tapi ketika kemudian Kita sapa dia Dengan nama yang tepat Dengan kemudian Apa Asal yang tepat Dan apresiasi yang tepat Dia kemudian akan fokus kepada kita Dan yang lain Teman-teman Itu juga akan kemudian Wah siap-siap Jangan-jangan habis ini Dipanggil Mbak Mayang Begitu Sehingga apa Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Anda harus pahami audiensnya Sapa mereka Dengan tepat Panggil namanya dengan tepat Dan kemudian Ngasih apresiasi Kita teruskan lagi nontonnya ya Karena hari ini saya hanya ingin ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol cantik ya Yang ya Something light gitu Sesuatu yang ringan aja Basicnya ini Bahwa great stories happen to those who can tell them Bahwa cerita yang hebat Kisah yang hebat itu Ternyata terjadi pada mereka yang bisa menceritakannya Artinya siapapun Anda Selama bisa menceritakan kisah Anda Maka kisah itu akan hebat Nah itulah kenapa hari ini kita akan bicara tentang The power of storytelling Ini seperti flyer yang teman-teman mungkin sudah lihat sebelumnya Merupakan series dari bedah buku Adaptive learner ya Yang ditulis bersama 38 trainer Yang merupakan associate academy trainer Dan penulis buku Nah teman-teman Yang ketiga Ini yang paling menarik Mbak Mayang memakai pola untuk apa? Memakai pola untuk menjelaskan Mengapa acara ini menarik Mbak Mayang kemudian menjelaskan bahwa Acara ini Itu merupakan ringkasan dari cerita dari buku Yang ditulis sekian puluh Wah itu menarik Kemudian Mbak Mayang juga mencoba untuk Meyakinkan bahwa ini acara ini fun Acara ini kemudian Enteng, ringan Kemudian menyenangkan Seperti itu Sehingga kemudian audiens Yang awalnya berpikir Waduh training lagi Training lagi, lagi belajar lagi Sehingga bisa berubah Dan kemudian bisa yakin bahwa ini Pembelajaran yang satu So sahabat academy trainer Itu tiga tips Yang bisa kita pelajari dari Mbak Mayang Yang pertama Sorry Yang pertama adalah Apa namanya Kasih code Yang kemudian menghentak Yang kedua Teman-teman semua Anda harus paham benar audiensnya Yang ketiga Teman-teman semua Jelaskan sisi menariknya acara ini Jadi teman-teman semua Silahkan dipraktekan Dalam sesi bicara Anda Dan Anda akan melihat Bagaimana semua peserta Fokus pada Anda Kemudian Anda bisa menggrip audiens Anda Selamat mencoba Selamat bertumbuh Terima kasih Terima kasih